Penjabat Bupati Indra Girihilir yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil Fajar Husin bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Kabupaten Inhil kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2024 secara virtual di ruang Fitkon Diskom Infopers Kabupaten Inhil pada Senin 28 Oktober 2024 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dalam paparannya menyampaikan perkembangan inflasi nasional per bulan September 2024 masih terjaga dengan baik di angka 1,84 persen. Lebih lanjut Tito menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen agar kedua belah pihak dapat diuntungkan. Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi harus memastikan harga tetap stabil tidak hanya dari sisi konsumen tetapi juga menjaga agar produsen tidak mengalami kesulitan dalam proses produksi. Tito juga mengingatkan provinsi dan kabupaten kota yang memiliki angka inflasi terendah agar terus menjaga stabilitas harga. Hal ini penting demi memastikan produsen di daerah tersebut tidak mengalami kesulitan yang bisa berdampak pada kelangsungan produksi dan perekonomian lokal. Sebagai informasi, komoditas yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat adalah bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan telur ayam ras. Randi Pradika, Agus Trianto, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!